Selamat datang di audiobook persembahan Balai Pustaka. Di kesempatan kali ini kita akan memperdengarkan audiobook yang berjudul Sabainan Alui, Chapter 3. Selamat mendengarkan. Raja berbanding duduk kembali. Utusan masuk. Utusan. Bujang selamat dengarkan kata. Beri lurus saya bertanya. Bolehkah hamba menghadap tuanku? Ialah tuanku Raja berbanding. Tergopoh-gopoh saya datang dari Luhak 50. Diutus Raja Nan Panjang menghadap tuanku Raja kita. Salam selamat. Jika itu yang tuan pinta, agaknya tidak akan beralangan. Tuhan, tunggulah agak sebentar. Hamba sembahkan kedatangan tuan. Bujang mendekati Raja berbanding, lalu menyembah. Salam selamat. Ampun tuanku Raja hamba, beri ampun patik menyembah. Utusan. Utusan Luhak 50, pesuruh Raja Nan Panjang, maksudnya datang hendak menghadap. Raja berbanding. Salam selamat Bujang kandungku. Suruhlah ia dekat kemari, supaya didengar beritanya. Utusan masuk menghadap. Utusan. Beri ampun hamba menyembah. Dengarkan tuanku Raja berbanding. Salam surut sembah kembali. Maklum pulang pada tuanku. Hamba Nan Utang menyampaikan. Kata tuanku Nan Dahulu, Sudahlah hamba sampaikan pada tuanku Raja Nan Panjang. Kata berjawab, gayung bersambut oleh tuanku Raja hamba. Mendengar kata tuanku itu, Senang sungguh hati beliau. Bak diuras katang-katang. Bak termakan lemang mentah. Asing kata, asing jawabnya. Beliau tidak bersenang hati. Lalu menyuruh sampaikan kata, Tidak boleh bertangguh-tangguh. Kalau tak dapat yang di hati, Keras hendak beliau teki. Lunak hendak beliau sudu. Jika mirih hendak dipalit. Biar setimbang dengan nyawa. Demikian kata beliau. Tidakkah didengar beritanya? Saya yang rajanya sendiri di dalam luhak lima puluh. Tidak adat bukan lembaga Raja menolak sembah. Beliau meminta dengan sangat hendak bertemu dengan tuanku. Sebaplah lama tidak berjumpa di munggunan kecenaan. Di sawah nan kecil-kecil, Di ladang jolong bersua, Supaya sama bertemu muka, Yaitu pada hari Sabtu. Kata habis hamba sembahkan. Pesan sudah hamba sampaikan. Pulang maklum pada tuanku. Hari nan sudah rembang petang, Hamba minta diri dahulu. Maaf dan izin hamba pohonkan. Raja berbanding. Jika begitu kata Tuhan, Itulah kata sebenarnya. Sampaikanlah pula kata hamba. Permintaannya hamba kabulkan. Janji akan hamba tepati. Iqrar akan hamba muliakan. Hamba akan datang hari Sabtu. Putusan berjalan. Raja berbanding bermenung. Kemudian merentak dan berdiri. Lalu berkata, Cis, berani sungguh rajanan panjang. Hendak bersutan di matanya. Hendak beraja di hatinya. Oranglah tahu dirajanya. Oranglah tahu disutannya. Dipegang lenganlah bak lengan. Dipegang betislah bak betis. Hendak merajalela saja. Rajanan panjang jadi menantuku. Situa bangka macam itu. Akan kududukan dengan anakku. Dengan sisabai anak kandungku. Bagus sungguh dipandang mata. Tikus setampan dengan lumbung. Jarum berlawanan dengan parang. Kuman berlawan dengan gajah. Gilas sungguh rajanan panjang. Berkata tidak dipikirkan. Berjalan tidak melihat surut. Kutolak permintaannya. Tak patut jadi menantuku. Rajanan panjang marah hatinya. Diajaknya aku bermain senjata. Ialah pada hari Sabtu. Ketika sedang tengah hari. Baik. Kutunggu dengan sabar. Supaya selesai kerja ini. Tentu pula hitam putihnya. Siapa kami yang laki-laki. Tabir turun. Pendahuluan. Kononlah mangkutak alam. Jantung hati raja berbanding. Hubungan nyawa bunda kandung. Anak dimanjakan tiap hari. Anak berkundang petang pagi. Buah hati limpa berkurung. Pautan hati ayah bunda. Tambatan larat ibu bapak. Rangkai hati pengarang jantung. Permainan orang sekampungnya. Rang muda mangkutak alam. Ia bersutan di matanya. Ia beraja di hatinya. Pintanya harus dikabulkan. Suruhnya mesti diturutkan. Tegahnya wajib dihentikan. Kehendaknya mesti dilakukan. Gila bermain petang pagi. Meraja lela di kampungnya. Berbuat semau-maunya. Tidak boleh dilarang-larang. Jika ditilik dipandangi. Dipandangi lalu dilihati. Kononlah raja berbanding. Sayangkan anak berat sebelah. Kasihkan anak tidak sama. Cintakan anak berbagi-bagi. Mangkutak selalu dilebihkan. Kalau ia pergi ke balai. Di medan menyabung ayam. Jika menang ayam nan kurik. Daging-dagingnya untuk mangkutak. Tulang-tulangnya untuk sisabai. Jika ada tebu seruas. Tebu sepotong untuk mangkutak. Buku-bukunya untuk sisabai. Kalau ada lemang sekabung. Mangkutak jua dapat dahulu. Derai-derainya bagian sisabai. Jikalau ia pergi ke tepian. Mangkutak di atas kuda. Sisabai di tangan kiri. Mangkutak alam anak andaman. Sibiran tulang ibu bapak. Jerat semata bunda kandung bagai menating minyak penuh. Ibu mulia, bapak bertuah. Pinta boleh, gendak berlaku. Harta banyak, pusaka bertimbun. Sungguh begitu raja berbanding. Kasihkan anak diperlainkan. Seorang disayangi seorang tidak. Sabai tidak bermuram jurja. Sisabai tidak berkecil hati. Di muka selalu jernih jua. Sedikit haram kelihatan. Sabar dan tulus setiap hari. Kasihkan bapak tidak berubah. Sayangkan ibu, begitu jua. Hormat khidmat sepanjang hari. Gimana teman-teman cerita Sabainan Alwi kali ini? Di cerita kali ini mengkisahkan raja berbanding ayah Sabainan Alwi nampak kesal terhadap apa yang disampaikan Bujang. Kemudian raja berbanding ingin mengajak raja Nan Panjang untuk bertemu di hari Sabtu nanti. Ada apa ya kira-kira? Dengerin terus ya di chapter 4 hanya di Barugasikola. Terima kasih telah menonton!